Musik 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 Dr. Sirirama Butar-Butar SESH MSI terpilih menjadi Toko Kristiani Inspiratif 2022 versi Narwastu pada Jumat 13 Januari 2023. Penganugerahan penghargaan atau awards diterima Sri Rama Butar-Butar bersama 21 tokoh lainnya dari berbagai latar belakang dan denominasi. Dr. Sri Rama Butar-Butar menerima penghargaan sebagai Toko Kristiani Inspiratif 2022 pada perayaan Natal dan Syukuran Awal Tahun Majalah Kristen Narwastu yang digelar pada hari Jumat 13 Januari 2023 bertempat di lobi utama Gedung Sopo Marpikir HKBP, kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Majalah Narwastu memberi penilaian khusus kepada Sri Rama Butar-Butar sebagai tokoh yang menginspirasi melalui aktivitas kepedulian dalam mengedukasi perempuan Kristen. Ia merupakan tokoh perempuan HKBP anggota jemaat HKBP Selipi dan pernah menjadi ketua persekutuan perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan ketua konferensi perempuan HKBP. HKBP juga telah memberikan apresiasi atas Kipra Sri Rama sebagai person of the year HKBP tahun 2021 yang langsung dianugerahkan epurus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ia juga membaktikan diri menjadi pelayan HKBP bukan hanya di aras pusat dan distrik, namun juga di aras jemaat di HKBP Selipi. Istri dari Dr. Insinyur Togar Gerhard Marpaung, mantan Direktur Produksi di BUMN PT RNI Holding, juga tercatat sebagai anggota Komisi Aturan dan Peraturan HKBP. Bersama saya sekarang ini seorang tokoh perempuan HKBP yang luar biasa, ibu dokter Sri Rama Butar-Butar. Beliau seorang perempuan yang luar biasa. Di tengah kesebukan sebagai seorang profesional, seorang cendekawan di HKBP, beliau masih memberikan waktu untuk pelayanan. Beliau dulu pernah menjadi aktif di Komisi Perempuan HKBP, ini luar biasa. Dan saat ini saya menyampaikan, beliau termasuk salah satu penerima award sebagai tokoh kristiani inspiratif pilihan narwastu 2022. Tentu tokoh-tokoh yang kami pilih ini adalah tokoh-tokoh yang kami anggap mampu memotivasi, inspiratif, kemudian peduli pada persoalan umat dan rakyat. Dokter Sri Rama Butar-Butar Perempuan Kelahiran Porsia 3 Agustus 1948 ini juga aktif dalam pelayanan Oikumene. Hingga kini masih tercatat sebagai anggota PGIW DKI Jakarta, utamanya di pelayanan wilayah Jakarta Barat, Komisi Perempuan dan Anak PGIW DKI Jakarta, dan Pogja Biro Perempuan dan Anak PGI. Nama saya Sri Rama Butar-Butar atau Nyonya Togar Gerhat Marpaung. Kebetulan selama ini kami aktif di Komisi Perempuan, baik di tingkat resort, distrik, dan yang terakhir itu sebagai Ketua Konferensi Perempuan HKBP, periode 2016 sampai 2020. Majalah Narwastu mengikut ceritakan kami sebagai salah satu dari 21, yang dianggap sebagai tokoh kristian inspiratif. Dan apapun penilaiannya tentu sudah punya suatu standar, dan kami yakin bahwa luar biasa ini ya, inisiatif daripada Majalah Narwastu, yang kalau kita dengar tadi, bahwa itu dilakukan sudah beberapa tahun, setiap tahun. Nah semoga apa yang dilakukan oleh Majalah Narwastu ini, boleh benar-benar memberikan manfaat berguna, bagi masyarakat, dan tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap orang yang ikut di dalam kesempatan ini, dan kesempatan yang akan datang, boleh lagi tambah bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih inspiratif lagi. Sehingga dengan demikian, Majalah Narwastu ini boleh semakin maju ke depan. Dengan kegiatan yang demikian, ini sangat memotivasi. Memotivasi baik ibu-ibu yang muda dan yang tua, baik di kalangan agama, maupun di luar itu, untuk lebih inspiratif lagi dalam memajukan bangsa dan negara kita ini. Berbagai kegiatan pun ia fasilitasi, demi peningkatan kapasitas warga Kristiani lintas denominasi. Utamanya kegiatan UMKM untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai dosen dan hakim pajak, dan juga pejabat di wilayah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI. Dr. Sirirama juga pernah didaulat menjadi pembicara utama pada Intergenerational Sharing KNLWF pada tahun 2015. Meski sudah usia lanjut, Dr. Sirirama butar-butar masih menunjukkan produktivitas yang menginspirasi semua orang dengan memimpin perusahaan Lions Club Vision Harmony. Produktivitas ini merupakan bagian dari berbagai aktivitas dan pelayanan yang menginspirasi banyak orang, hingga ia layak menerima penghargaan Toko Kristiani Inspiratif 2022 Versti Narwastu. Ibu Dr. Sirirama butar-butar SESHMSI, peduli mengedukasi perempuan Kristen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!